Bawa itu, bawa parang? Yogi senjata, cari SH Buat apa itu Pak? Pak, pernah dipukul berapa kali? Sering ya Pak? Sering 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 Pernah Pake apa itu? Pake kayu Pake pipo Kan mau mukul Didoain pokoknya yang terbaik Pak Ya buat Bapak Sabar aja lah Mungkin ada jalannya gitu Nanti ya Kita berusaha Nah itu bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh udah lemah Nggak nge-vlog ya Gimana kebalannya kalian semua Sehat ya Alhamdulillah Dan hari ini Bang Rian Tiba-tiba ada di Jawa Timur Mau collab sama Bapak Purno Mau belajar baik Jadi Mau evakuasi gitu Sebenarnya tuh Bang Rian tuh Abis disini tuh mau ke Bali Itu main ya Taman baruan disono gitu Jadi sekarang lagi collab Jadi sekalian lah gitu ya Sambil silaturami lah ya Tuh Nanti kita ngobrol sama Purno Sama timnya tuh Tim peduli Sesama Sesama gitu lah Tapi bagus ya disini ya Maksudnya kompak gitu Oke Bang Rian ketemu Bapak Purnomo Purnomo sehat Alhamdulillah akhirnya kita kolaborasi ya Bang Rian sering nonton Channelnya Alhamdulillah dikabulkan Allah Amin Saya ketemu sama Bang Rian Bang boleh kenalin gak nih Ini anak saya nih Jadi Dia yang punya channel Raihan Belajar Petit Nah jangan lupa subscribe ya Di deskripsi Di deskripsi Sama Pak Purnomo belajar baik juga Subscribe di bawah Terima kasih Bang Jadi Kira mau kemana nih Di dalam ini Ada seorang pemuda Terus Dia ini Mohon up nih Apa ya Bromocora Jadi dulu Dia sering berurusan dengan polisi Jadi Karena dia dikari polisi Sehingga dia sempat Melarikan diri ke luar Jawa Katanya punya ilmu juga Katanya Iya Jadi kemarin sempat Sempat Saya mandiin Ya sempat saya mandiin Oh udah pernah juga Tapi ada kontennya ada 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 di DKSB ya Lihat seset satu Begitu saya mandiin Sepuluh orang yang mandiin itu Tahu-tahu dia ini Jalan aja kabur Di hipnotis mungkin ya Sepuluh orang ini Ngawas semua gini Loh Tahu-tahu kabur Kabur mana mana ya Ini Ini nih Buat kabur Nah Setelah itu Dia kabur Besoknya kita cari Ternyata dia sembunyinya Di kuburan Nah kita gak bisa mendekat Karena dia selalu bawa sabit Selalu bawa Tapi sama orang-orang tetangga gitu Berbahaya juga Enggak Iya lah Berbahaya Untuk masalahnya Kalau dia marah Kalau dia marah itu dilempar Nah termasuk ibu-ibu Eh mas Banyak kan korban sini yang Gara-gara hari cengkil ini ya Ibu-ibunya sampai dipukulin Ada Pernah juga Yang paling bahaya itu Dia pakai ketapel Jadi orang jalan di ketapel Pakai batu Bahaya juga ya Jadi nanti ini Nanti kalau Kedapatan bang Dapat Nanti kita bawa Rancana dibawa ke Yayaan mana Iya Dibawa ke tempat saya Oh ini Pak Purnomo punya yayasan Namanya Yayasan apa Yayasan berkas bersinar Nah Kalau misalkan Kalian mau bantu Teman-teman yang nonton Ada deskripsi ya Mungkin hubungi Pak Purnomo aja Langsung gitu Kita sama-sama lah Bang Ya benar Mudah-mudahan Allah SWT lari dong Dengan apa yang kita lakukan Amin Amin Yuk kita pelan-pelan Ini desa apa sih Pak Purnomo Ini di daerah Caruban Mediun Desanya opo Mbak Fit Ini desa apa nih Bang Rejo Bang Rejo Ini Bang Rejo Pertama kali Ke daerah sini Tapi nenek orang sini Orang Mediun Sama-sama yuk Mudah-mudahan Dia enggak bawa Jatah tajam Ayo Masih sama ini Pengpindu Gagal Kita dua kali Gagal Masalahnya bener-bener Dia bisa Kayak punya ilmu Gitu Ya Yuk Yuk Guys Pernasaran kita Serahkan sama yang ahlinya Jadi nyebar ya Jadi Apa namanya Dikepung Gitu kan Bikin promosi dulu Nah ini rumahnya Teman-teman Kita ngikutin Pak Purnomo aja ya Soalnya Belum tahu Seluruh belum Tempatnya Assalamualaikum Mas Derry Mas Derry Mas Derry Mas Derry Mas Derry Kecepi Bukan punya saya Bukan Saya kasih Ayo mau enggak Ayo masih Ingat sama saya enggak Nanti kamu Jalan-jalan 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 Jangan Masih repot Sampai masih repot Masih repot Bte di rumah terus Nginjalan-jalan Masih repot Masih repot Mas Derry Mas Derry Kapan Kelarannya kapan Mas Derry Nanti kalau Saya Gak repot Aku Dulan Nanti dikabarin Apa itu artinya Artinya apa Apa Artinya apa Gak ngerti Nanti kalau saya Nggak Nggak Sibuk Nanti 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 Mas Derry Mas Derry Mas Derry Mas Derry Translate ya 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 Mas Derry Mas Derry Eh Kau yang jaring Gimana Ini jaring Oh ya Oh ya 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 Aku repot Ya nanti Sabar ya Sabar ya Terus dulu Ya Mantap Aku Gak Gak Makasih Ya Matur Nun Kamu pakai uangnya Aku Tepunnya Warung Makan Ya Baik Baik Ya Airnya ada Airnya ada Mau diambilin Ada Mandiri Jadi ya Mas Bang Sudah punya anak Belum Satu 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 Jadi rusak Ini Aduh Tepun 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 Masak dulu Masak dulu Masak dulu Nanti harus Kira di warung Tepun Nek Di warung Tepun 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 Bawa itu Barang Yogi Senjata Buat apa Sare Barung berangkat Siap Ya Bang Barung Barung Siap Barung Yang makan Tenagamu Kuat Makan Minum Tendang Minum pangi Saya dulu Saya dulu Dikasih minum Bang Oh gitu Iya kan Saya dikasih Dulu Dulu Pak Airi ini Sempat kerja Di mana Di Batara Pernah Di Surabaya Sama Pengusaha Sama Dulu Bang Terus Bang Sekarang Ibu kemana Ibu Ibu Aku guru besar Pak Kira Siap Ya Dan Bawa senjata Jele Jele Jangan Coba Eh Tenang 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 Nopi Maksudnya Libur Nggak apa-apa Kerja di Tena Oh Nggak Libur Bang Bang Erie sekarang Libur Dia Nggak Bapak Kamu Nggak Bapak Nggak Siap Siap Ya Siap Lampu dulu Saya nggak ngobrol Ngobrol dulu Agh Ngobrol dulu Sama Bapak Ya Dapan Saat Siap Eh Tentang dulu Ya Udah Gak Gak Ngeri ini harusnya di ini dipaksa deh kayaknya polisi semua udah pernah ke sini Bang berarti harus bawa itu ya bawa Pak Haji Maman deh kayaknya itu punya ilmu juga yang ditasih makanya kenapa beberapa kali kita gagal disini bener Pak di Borgo gimana ya di Borgo iya lepas bukan tau-tau kita ini melongo gitu kan sudah dulunya emang bener-bener tapi kenyataannya Pak ilmu-ilmu apa gitu pernah ikut itu tuh apa tuh perguruan cilat tapi ada ilmu-ilmu Jawa gitu ya itu ilmu Jawa lebih ini lebih ini harus dipaksa deh kayaknya Iya gitu masalahnya ini gini masalahnya yang pertama kalau ini masih mending dia kalau kemarin tuh sabitnya sudah beginikan nah itu tadi abang ngeliat ini tahu-tahu dia gini nah iya bener makanya harus ditetangin ya sabarin bahaya soalnya maksudnya gusip orang dua yang satu menggantung boleh boleh gitu kayak gitu boleh ya sudah kalau gitu-gitu kita mundur dulu biar tenang dulu ya jangan dulu jangan dulu kedengeran deh kayaknya semuanya bahaya banget di dalam banyak senjata tajam takutnya kan apa yang kayak gini kan blank gitu ya jadi bahaya banget ganti pisau yang lebih tajam tuh kalau saya kalau saya cuma batu sama kayu enggak papa Bang saya tetap maju masalahnya pakai ini abang tadi waktu ngobrol aja takutnya kita udah siap-siap udah ini pertama kali loh Bang keren ini evakuasi begini susah ya nangkepnya kegewas orang pembonol kan polisi punya borgol ngapain kita bawa borgol beda kerjaan masalahnya nangkepnya itu yang susah bener-bener lari kalau misalkan enggak bawa senjata tajam kita sanggup ya kalau cuma batu sudah biasa kita dilempar batu dipukul biasa dan dipukul pakai kayu namun kalau pakai pisau ini paling digerebeknya pas lagi lagi tidur bisa kalau kayak gini kan dia sudah tahu nih mau diamankan nanti malam dia enggak tidur di rumah dia jadi tidur di kuburan ini aja dari dua bulan yang lalu baru pulang jadi dua bulan setelah kita datang ke rumahnya dua bulan dia enggak bener-bener enggak pulang jadinya bapaknya kalau tiap pagi hutan terus nanti kita nanya-nanya ke Bapaknya boleh boleh kita nanya-nanya ke Bapaknya yuk kita jangan dipaksain masalahnya keselamatan ya bener-bener saya maunya kan Heri saya bawa karena memang meresahkan ya Pak jadi ini keterangan dari warga bahwa Heri ini bener-bener meresahkan yang paling berbahaya itu Heri pada saat bawa ketapel ketapel itu kena ibu-ibu mana ibu-ibu situ ya yang kena ada korbannya ada ada sama sini ya biasanya pakai ketapel banyak ketapel itu kalau diisi kayu edisi batu kena kepala bocor Hai pihak kepolisian polsek koramil sudah beberapa kali berusaha ke sini tapi nggak berhasil saya sudah laporan ke polsek nah kali ini kalau bisa gini Pak RT kalau bisa loh ya sampai lapor sekali lagi ke polsek sama ke koramil Pak minta tolong ditangkepkan anak saya nanti pokoknya ditangkepkan saja kalau sudah ketangkep nanti sampai ngubungin Mbak Wita nanti saya sama tim ke sini ambil itu saya bawa ke rumah saya saya rawat masalahnya bukan kok saya enggak mau Pak saya punya istri ya masih cantik istri saya hehehe punya anak lagi lah sekarang lebih panjang ya aritnya ya kalau kesahabat gini ya gitu diambil ya jadi dulu dulu ini sempat kabur Bang sempat kabur di Semangat Pak itu jadi hutan itu ada petani punya sabit diambil ya ditaruh jadi ini kan rumah nih yang ini diuni untuk bapaknya yang disebelah sana itu khusus Heri jadi di dalam ini pada saat kita bersihin buahnya alat-alatnya ketapel ya Pak ya bisa tajem biar orang lain nggak berani masuk tapi ini sama bapak di sini tidurnya Oh beda-beda Pak ya Oh disekat menjadi dua lah kayak perempuan gini tapi anak perempuan saya takut akhirnya nggak tinggal di sini nah dia lebih tidur rumah tidur yang lebih aman ya jadi saya sendiri dan nggak papa jadi gini Pak teman-teman semuanya kami mohon maaf karena tetap kita memang orang berusaha niat-niat baik ya Bang ya namun keselamatan kita yang paling kita jaga ya jadi tiga kali misi dinyatakan enggak berhasil kemarin sempat berhasil namun yang anehnya 10 orang sudah ketangkep dan sudah duduk sudah kita potong rambutnya tahu-tahu enggak ada enggak ada yang tahu si hari itu tahu-tahu lari begitu lari lo lari ya Pak ya bener ya jadi nanti kayak apa enaknya mbak ya ya mungkin itu kali ya minta tolong RT sama Pak lurang hubungi Pak kepala desa nanti kalau bisa diambil diamankan aja baru nanti saya yang ngambil nggak ternyata bapak pernah dipukul berapa kali sering ya Pak sering sering ini dipukul pakai kaki itu masih masih dikasih ini sampai kakinya nggak bisa jalan pernah pakai pakai apa itu pakai kayu pakai pipo kan mau mukul ini nyanyi parngal dibukul kena Bapak Pak lipanya saya tahan jangan itu saudaranya ya lepas bukitkan sini pelak ini nggak bisa diri ya Pak lama-lama nggak bisa jalan 10 bulan 10 bulan bisa jalan setelah itu sini tuh masih membukasnya kukul sama kari-kari tetap adiknya iyalah nggak papa udah sihat-sihat Bapak ya iya jadi rencana itu mau dievakuasi ke yayasannya Pak Purnomo gitu cuman apa namanya buat senjata gitu ya bahaya kalau misalnya nggak buat senjata kita sanggup soalnya banyak tapi next lah mungkin ya hari-hari nanti nunggu-nunggu Pak Heri nya aman gitu baru pertama kali loh ada nggak rumahnya di sini di sini rumahnya tuh aman ya di sini disekat ya takutnya lagi tidur tiba-tiba kan banyak kejadian gitu ya lagi tidur tiba-tiba dipukul di doain pokoknya yang terbaik Pak ya buat Bapak sabar ajalah mungkin ada jalannya gitu nanti ya kita kita berusaha nah itu benar takutnya 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 takutnya